Apakah ini realistis coy? Gokil main parah Cepat banget coy, udah overlap ya Kita pur dulu lah, kita pur Sana maju dulu maju Satu, dua, tiga, empat Oke sudah ada beberapa orang disana Nice terbalap Halo people, game lover Kembali lagi bersama gue Brando Di channel Winda Basudara Dan kali ini guys, kita akan bermain kembali Need for Speed Hit, dimana sangat menyesal sekali Gue harus bilang, ini akan menjadi konten Need for Speed Hit terakhir ya Karena disini gue akan menunjukkan ke kalian Salah satu mobil paling OP dan tergege Di game Need for Speed Hit Walaupun sebelumnya gue sempet bilang, gue pengen bikin Konten membeli mobil paling mahal, yaitu Mobil McLaren yang sudah ada di depan kita Tapi apalah gunanya kalau kita membeli mobil yang Paling mahal, tapi kita sebenarnya sudah Bisa menemukan dan sudah punya mobil Yang paling OP di game ini guys ya Oke langsung saja mobil apa sih itu Mungkin kebanyakan dari kalian berpikir Mobil yang lebih mahal dan paling mahal Seperti mobil-mobil Hypercarat ini adalah Mobil yang terkuat dan tercepat di Need for Speed Hit Tapi sebenarnya kalian sangat salah guys Dan ini gue gak asal bacot doang Gue gak asal ngomong doang Ini sudah gue research di forum-forum luar Dan bakal channel-channel youtube luar Dan memang mereka semua setuju Mobil ini kita lihat Dan sangat murah ya, ini makin turun harganya Terus ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri Harganya 80 ribuan Porsche Sebenarnya satu-satu Carrera Adalah mobil yang ter-OP di game ini guys So langsung aja kita beli Dan gue akan langsung modif guys ya Kita langsung ke bengkel kita coy Oke guys, kita sudah di bengkel Dan ini gue habis upgrade semua mesinnya ya Udah gue bikin Ultimate Plus semua Dan secara bodi dan penampilan Itu belum gue apa-apain guys Oke, jadi kurang lebih kita bisa mendapatkan Status 400++ saat kita sudah meng-upgrade mobil ini Walaupun powernya tuh sangat kecil ya 6,5 doang So, ya Sekali lagi guys Ini gue pengen nunjukin ke kalian mobil paling OP Yang sudah diakui di seluruh dunia oleh semua pemain Need for Speed Hit Dan ini gak asal ngomong doang Gue udah research Dan juga sudah mempraktekan sendiri coy ya Jadi buat kalian yang baru mau main Need for Speed Hit Atau mungkin yang sudah main Need for Speed Hit Tapi bingung mau pilih mobil apa Percaya sama gue beli mobil ini Dan kalian akan mendapatkan mobil terhebat di game ini guys ya Langsung aja gue tes tanpa gue otak atik ya penampilannya Karena kita mau lihat guys dengan penampilan sederhana gini Mobil ini bisa mencapai top speed berapa di Glora Bung Karno Langsung kita ke Glora Bung Karno coy Alright, kita sudah akan memasuki Glora Bung Karno Dan jujur gue gak tau kenapa mobil ini bisa sangat OP ya Cuma intinya Cornering atau bisa dibilang belokan tikungan tajam dari mobil ini tuh sangat bagus guys Dan bakal kalian gak harus nge-rem Gak usah nge-rem Untuk bisa belok ke belokan-belokan yang tajam ya Nih, ntar lagi mulai Dan gue gak tau ya Kenapa mobil ini bisa lebih OP dari mobil-mobil HP Hypercar guys Tuh, lihat tuh Mobil-mobil Hypercar tuh ya Apakah kalau di dunia nyata Mobil ini kalau kita swap engine Akan menjadi OP juga guys Gue gak tau karena gue bukan anak mobil Intinya kalian lihat tuh Ini gue sama sekali gak lepas guys coy Sama sekali tidak lepas gas Dan gue nge-nose ya Gue spam nge-nose guys Dan kalian lihat nih beloknya tuh Gue bener-bener coy Semut banget coy Tanpa melepas gas ya Eh, iya melepas gas Tanpa nge-rem juga Kita lihat Dengan nitro dia akan mendapat top speed berapa coy Wah, ini enak banget belokan sumpah Parah Parah nih mobil OP banget guys Ya gitu ya Ya gitu ya Gue bingung deh Apakah di dunia nyata juga Kalau mobil jadul Kalau diswap engine-nya Apakah bahkan bisa mengalahkan mobil-mobil Hypercar Mobil-mobil Yang didesain memang buat balapan gitu Gue gak tau deh Ini realistis apa enggak You guys tell me Kalian bisa komen di bawah Apakah ini realistis coy Gue kill main parah Cepat banget coy Udah overlap ya Mantap Gue nos terus guys Nos belok tanpa harus nge-rem coy Tanpa melepas gas Sangat cepat sekali mobil ini Kita lihat waktu yang kita tempuh berapa Yang kalian tau dimana mobil-mobil sebelumnya Gue menempuh dengan waktu kurang lebih 1 menit 35 detik ya Dan ini kita lihat berapa dapetnya Berapa tadi 1 menit 31 detik Dengan mobil yang harganya 80 ribu Gokil Itu adalah waktu tersepat gue Ya sekali lagi Ini bukan asal ngomong Ini based on research yang udah gue lakukan Di forum luar Dan dari pemain seluruh dunia Need for Speed Hit ya Memang Porsche RSR ini bisa dibilang Mobil paling OP di game ini Bahkan youtuber-youtuber indo Yang sudah bermain duluan mobil ini Mereka juga sudah tau Mobil ini tuh salah satu yang paling OP Oke gue akan kembali ke garasi Dan kita akan mempercantik dan memperindah sedikit mobil ini Habis itu kita akan ngetes drive di balapan yang sesungguhnya Yang mapnya belok-belok Biar kalian tau corneringnya dari mobil ini seperti apa coy Oke guys jadi kurang lebih seperti ini ya Sudah gue percantik ya dan ini gue memilih warna iris design Sehingga kalau dilihat dari beberapa perspektif dan sudut Warnanya akan berubah-berubah ya Kadang menjadi ungu kadang menjadi biru coy ya Ini menurut gue sih cantik dan simple banget Dan ada stikernya coy Life is a bitch ya Bukan bitch tapi bitch Bitch pantai coy ya alright So langsung aja kita akan tes balapan dengan mobil ini Di beberapa map dari yang ada belok-belokannya Sampai yang lurus Let's go Oke guys kita akan balapan dengan mobil ini di mode hard Dan kita akan melihat guys mobil seharga 80 ribu Apakah bisa bersaing dengan hypercar yang statusnya 400 plus plus Di mode hard Let's go guys Alright Dan disini guys Kita akan bisa lihat ya sama-sama itu mobilnya hypercar semua cuy Mobil-mobil mahal semua Dan mobil kita hanya 80 ribu ya Oke langsung saja kita mulai guys Let's go Uh set dah Duara satunya kita kejar guys dengan mudah ini Lihat belokannya sangat presisi ya Mantap Sini lihat guys ya Cornering ini yang gue maksud cornering coy Gue gak perlu ngelepas gas Gak perlu ngeran Hanya di tap gasnya dia sudah belok tuh Nice Nice Gila enteng banget nih mobil Parah gila Gila mobil paling oke di gamenya guys ya Ini seimbang loh musuhnya ya Mouse lurusan Mouse terus guys kalau lurus ya Mantap sekali Mantap sekali Gila 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 nice 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 Ambil dewa Gila easy banget Hartung jadi easy sekali teman-teman ya Dan kita langsung saja nose Dan kita secure wind di race Yang pertama Oke guys sekarang gue akan mencoba di map yang cenderung lurus Langsung saja Kita pour dulu lah Kita pour sana maju dulu Maju Maju Satu Dua Tiga Empat Lima Kita lihat guys apakah kita bisa catch up Kita sudah telat lima detik ya Kita balem mereka semua di mode hard Dan ini musuhnya 400 plus 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 juga loh Saya pasti bisa kebalap Ini mapnya cenderung lurus Dan malam hari itu sangat banyak Mondo jalan raya ya Nanti gue fokus dulu kayak gue biar gue balap coy Oke sudah ada beberapa orang disana Nice terbalap Eh juara tiganya Nos jalan lurus Polisi gak takut gue Mobil gue kembut Tuh juara duanya Juara duanya kecelakaan bro Ini gue gak pake item penambah nos ya Itu dia juara satunya kayaknya itu Betul itu dia juara satunya Kembalap coy Aduh nabrak Kebalap ya Walaupun kita sudah ngepur Tetep bisa membalap dengan sangat mudah Gila mobil ini sangat dewa guys Uh lampir kepleset Ups nerempet dikit Aduh Aduh hampir coy Tuh guys gue gak lepas guys Itu belokannya parah itu loh Nah itu gue lepas gas tadi Pak polisi ngapain kamu Dan kita menang saat sudah ngepur So kurang lebih itu guys Mobil teropi dan terimba dan tergege Di game Need for Speed Hit ya Jadi kalau kalian main game ini Jangan lupa beli Porsche 911 RSR ya Ingat guys yang RSR ya Bukannya yang lain Alright So thank you banget guys Dan thank you banget buat temen-temen yang udah selalu menemani Dari live streaming sampai konten di seri Need for Speed Hit ini ya Ini merupakan game yang seru ya Dan semoga bakalan ada game-game balapan seru lagi Di kedepannya So once again thank you Yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe Until we'll see you On the next videos Brando Winda signing out Bye-bye